Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya Yang selamat di saudara dilantas kuda jating Bapak Komlis Pol Putih Indra Termawan Terima kasih keadaan di Kota Madiun Juga yang saya hormati Yang kita berkomendah yang hadir pada pagi hari ini Juga ibu wakil wali kota Wali juga hadir saya ajak biar tahu Juga dari Pemanda 501 hadir Dari dan lalu wakili hadir Juga dari Pemom hadir Juga dari Primo hadir Pak Secah juga hadir Ketua Muih beserta Kiai hadir Beliau memang Dimana kita bergambingan dengan Para Kiai insyaAllah kita ini akan aman dan nyaman Maka semua kegiatan beliau akan mendamping kita semuanya Dan para undangan yang berbahagia Marilah kita lanjutkan video yang syukur Ketua S.W.T. bahwa Siang hari ini kita masih dalam bindungnya Bisa mengadakan kegiatan Dalam rangka Launching atlet Sama bis wisata di Kota Madiun dalam keadaan sebuah-buah Bapak-Ibu yang saya hormati Kota ini sudah kota semat Kota pandai Sering saya sampaikan pada teman-teman OBD Dan semua masyarakat Kota ini harus menjadi nomor satu di negeri kita ini Sesuai dengan lagu yang setiap hari kita memandangkan Maka sebelum sambutan saya, saya mulai Tolong kota ini yang menjadi nomor satu dapat apresiasi dari Pak Presiden Apresiasi dari Pak Panglima TNI Dan apresiasi dari Bapak Pak Pohi Tolong mas di nyalakan Pada posisi resiko yang sangat rendah Dan untuk juga daerah-daerah yang lain Agar strategi intervensi berbasis lokal ini Betul-betul diperkuat Yaitu Yang berkaitan dengan Manajemen di kampung, manajemen di desa, di RW Maupun di Kondok Santren Saya kira kalau Apa kita intervensinya berbasis lokal Seperti yang tadi disampaikan Pak Wali Saya kira Akan lebih mudah untuk dikegalkan Ya, yang pertama tadi dari Pak Wali Kota Madiun Saya kira saya ingin menyampaikan ucapan selamat Karena Madiun pada posisi resiko yang sangat rendah Dan untuk juga daerah-daerah yang lain Agar strategi intervensi berbasis lokal ini Betul-betul diperkuat Yaitu Yang berkaitan dengan Manajemen di kampung, manajemen di desa, di RW maupun di Kondok Santren Saya kira kalau Apa kita intervensinya berbasis lokal Seperti yang tadi disampaikan Pak Wali Saya kira Akan lebih mudah untuk dikendalikan Dalam memasuki tahapan di normal atau adaptasi kebiasaan baru Pemerintah Kota Madiun memastikan Berbagai protokol kesehatan COVID-19 di semua lini Seperti di fasilitas umum Tempat keramaian Sektor usaha Kantor Sekolah Sarana transportasi Tempat ibadah Hingga pemukiman warga Untuk itu pemerintah Kota Madiun Mencetuskan program pendekatan efektivitas protokol kesehatan Melalui pendekar waras Pendekar waras merupakan agronik Dari petegak disiplin protokol kesehatan tanggal coronavirus Agar warga sehat Pendekar waras Berangkotakan lebih dari 2.000 orang Yang terdiri dari segala unsur elemen masyarakat di Kota Madiun Tugas dan fungsi pendekar waras Memastikan pihak mengelola layanan timur Menerapkan protokol kesehatan Dalam perangkau hidupi masyarakat Seperti penyediaan informasi tentang COVID-19 Penyediaan tempat cuci tangan dan sabun Cek suhu tubuh Pengaturan jaga jarak Dan kisah infeksi ruangan Mendegakkan disiplin perilaku masyarakat Dalam masa pandemi COVID-19 Yaitu Memastikan kunjung cuci tangan dengan sabun Menggunakan kesehatan tangan Dan menjaga cara Memastikan penanganan kasus secara cepat Dan efektif Melalui pemeriksaan kapitan dan PCR Ada pun tim pendekar waras tersebar Di berbagai sektor Sektor pelayanan umum Sektor industri dan perbankan Sektor industri dan perbankan Sektor pelayanan umum Sektor pelayanan Sektor hiburan dan pariwisata Sektor budaya dan range Keberhasilan dalam menjaga dan menanggulangi COVID-19 Adalah keberhasilan bersama Membangun kesadaran masyarakat Melalui strategi intervensi berbasis lokal Merupakan upaya gotong-goyong kita bersama Dengan rangka Menegang kasus COVID-19 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati